Hai ini kita mau coba tethering ethernet dari handphone ke Xbox ya ini saya beli yang USB Type-C to ethernet ini harganya hanya Rp90.000an nggak tahu di tempat lain harganya mungkin berbeda Hai nah itu dia USB 2.0 ethernet adaptor tapi ini yang versi Type-C jadi Type-C to ethernet nah ini colokannya Type-C langsung dan ujungnya adalah ethernet kabel Hai sekarang kita buka handphonenya jadi handphonenya harus support juga jadi cek di portable hotspot dari situ ada tulisan ethernet tethering Hai nah disini masih abu-abu karena belum dicolok nah kita colok dulu Nah dia sudah tersambung ada lampu menyala di sana terus bisa di-enable-kan dicentang Hai nah ini kita mau coba pada Xbox ya bisa apa tidak Hai nah ini kita akan coba di Xbox nah pertama saya matikan dulu wifi saya biar ini jadi koneksi koneksi ini menggunakan data dari internet kuota handphone ini kabelan dari Xbox kita sambungkan ke Hai adapternya Hai nah ini kita cek itu dia langsung tersambung ya Nah ini kita tes dulu untuk koneksinya apakah dia bekerja ini bisa digunakan untuk Xbox ya jadi kita bisa tethering menggunakan ethernet tethering dari handphone ke Xbox ini kita tes kecepatan speednya ini tergantung dari Hai provider masing-masing di daerah ya karena tergantung sinyal dari providernya bagus atau tidak speednya Nah ini kita dapat download speednya 37 outputnya 25 mbps Nah sekarang kita mau mencoba untuk menghubungkan dengan Xbox remote play kita klik aplikasi Xbox kita tekan di kanan atas rambang Xbox nya remote play ya dia tersambung jadi bisa juga dipakai remote play langsung lewat sini nah sekarang kita mau coba record menggunakan screen capture dari aplikasi di handphone apakah dia ada penurunan apa like ya kita tes dia biasanya kalau pakai wifi sering like yang kita pakai ethernet langsung menggunakan ethernet testing Hai Nah kita pakai game for saja kita tes nah ini hasil recordnya ya menggunakan handphone kalau menurut saya sih ini tidak ada lag ya lumayan nah kalau kalian ingin bikin recording dan di-share ke media sosial sih lumayan ini ini recordnya di 1080p ya nah ini hasil recordnya lumayan tidak ada lag ya lumayan bagus daripada menggunakan wifi oke itu aja yang saya share hari ini terima kasih hai selamat menikmati Terima kasih.